Halo assalamualaikum ini video kedua lanjutan video yang sebelumnya tentang bagaimana cara kita mengolah atau menganalisis data MKPK yang sudah kita dapatkan bersama-sama kalau kalian ingat di video sebelumnya kita punya masalah di salah satu variable yaitu variable jumlah handphone yang dimiliki disana ada satu mahasiswa yang ternyata salah mengisi alih-alih dia mengisi jumlah handphone yang dia punya dia malah mengisi nomor handphonenya ini sering terjadi di questionnaire jadi ada beberapa orang atau beberapa responden yang salah mengisi sehingga berakibat pada data set yang rusak atau tidak optimum ya tidak seharusnya angkanya seperti itu nah setelah saya cek data asalnya kita akan perbaiki itu ya kita buka data yang sudah ada di komputer kalian masing-masing oke kita buka do filenya do file yang sudah kalian buka juga ya kalian ingat tadi kita sampai browse ya oke nah kalau kalian cek di variabel jumlah handphone ya ada satu mahasiswa yang salah menulis ya mahasiswanya siapa kalian tidak bisa tahu namanya cuman yang jelas dia dari kelas D jendernya wanita tanggal lahirnya 13 September tahun 2000 tingginya 155 cm beratnya 68 dan seterusnya oke nah kita akan perbaiki data set ini untuk observasi yang ini saja yang bisa kalian lakukan sebenarnya ada dua tinggal mengikuti cara saja dengan menulis ini di komen nomor 10 sampai nomor 12 di do file atau kalian juga bisa mengubahnya secara manual cuman kalian harus ganti dulu di edit mode disini ya biar tidak terlalu panjang kalian tinggal ikuti saja jadi kita akan mengganti observasi dan juga variable yang spesifik disini caranya adalah ya komennya adalah replace kemudian spesifik diikuti dengan nama variable yang kita akan ubah salah satu observasinya yaitu number of font ya disini biar kalian tidak salah tulis ya sebaiknya kalian cukup copy and paste saja disini misalnya ini klik kanan ya copy dan seterusnya kalian kalian paste disini oke kemudian diikuti dengan sama dengan nah satu ya disini harus diawali dan diikuti dengan double quote karena kita lihat bahwa angka ini tipenya masih string kita lihat disini string ya kalau string itu harus ditulis menggunakan double quote seperti ini ya jadi angka satu itu adalah angka yang akan kita ketikkan disini ya saya akan mengubah nilai ini menjadi satu sehingga saya nulisnya satu disini tapi saya hanya akan lakukan itu di observasi nomor 56 sehingga cara menulisnya adalah replace spesifik variabelnya number of font sama dengan satu ini adalah angka atau nilai baru yang akan kita sematkan disini dan khusus hanya untuk observasi nomor 56 oke kita akan execute ini ya kita run ya control D kita lihat variable number of font sudah berubah nilainya untuk observasi nomor 56 menjadi satu nah apakah ini sudah cukup belum karena seharusnya variable ini berupa variable numeric atau isinya angka dan seharusnya warnanya itu hitam bukan merah so yang kita lakukan adalah mengubah nilai variable ini menjadi numeric namun caranya tidak bisa langsung kita harus membuat variable baru yang diambil nilainya dari nilai variable number of font caranya adalah di baris selanjutnya yaitu D string D string adalah suatu option atau command di stata untuk mengubah suatu variable yang tipenya string menjadi variable numeric nah caranya adalah dengan ketik D string kemudian diikuti variable lamanya variable number of font yang kita akan ubah nilainya menjadi variable numeric ya dimana nanti angkanya akan warnanya hitam semua kemudian koma diikuti dengan spasi kemudian diikuti dengan gen gen itu generate sebenarnya cuma kita ketik saja gen kemudian dalam kurung dituliskan nama variable baru ya ingat harus nama variable baru namanya tidak boleh sama dengan variable ini ya agar memudahkan saya hanya menambah huruf B di belakang 6 jadi nama variable barunya adalah 6 underscore of underscore font kita blok baris nomor 11 ini kemudian kita run nah kita cek lagi di data editor nah di sebelahnya number of font sudah tercipta variable baru yang warnanya sudah hitam nah kita cek disini ya formatnya sudah sesuai tidak esa lagi artinya variable ini sudah variable numeric sehingga kita bisa memperbaiki data yang tadinya merah menjadi hitam nah ini bisa kalian lakukan tapi variasinya banyak mungkin kalian akan menemui beberapa kasus yang dengan cara ini tidak berhasil jadi kalian harus bisa mencari caranya sendiri nanti nah kemudian di video selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan pemeriksaan data kembali juga untuk variable-variable lainnya oke video ini cukup kita akan lanjut di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati